sobat biodiversity dimanapun berada oke sobat sekarang kita perhatikan kalau misalkan kita punya pakan kucing ya nah ini agak pakan kucing kebetulan juga kecil-kecil sobat ya jadi kita lihat ukurannya sekiranya mulut dari ikan nila ini bisa memakan ini pertanyaannya adalah apakah ikan nila ini mau dengan pakan ini sobat ya kita coba sobat apakah juga akan berbahaya namun kita harus tahu sobat bahwasannya kandungan daripada pakan kucing ini mengandung protein yang tinggi ya kita tahu bahwasannya kucing adalah pakan pemakan binatang atau hewan ya pemakan daging lah seperti itu bahasanya nah berarti kandungan daripada proteinnya lebih tinggi daripada kandungan daripada apa ya karbohidratnya begitu juga dengan vitaminnya sangat lengkap sobat nah sekarang kita perhatikan apakah ini berbahaya yang kedua apakah ikan 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 ini nilai ini juga suka atau mau sobat Oke kita perhatikan kita buktikan sobat ya kita lihat dan kita lemparkan sobat ini sobat nah nah sobat ya ternyata ikan nilai ini sangat mau sobat ya sobat ikan nilai ini mau memakan ya pakan daripada pakan pakanan kucing ini sobat ya jadi memang kita pilih yang kecil sobat kenapa karena kita sesuaikan dengan besar mulutnya ya seperti itu ini ikan ikan dewasa yang siap panin sudah kita coba ternyata ini ini mau sobat ya mau sekali dan apakah ini berbahaya Apakah ini nanti akan bisa menyebabkan ikan ini nanti keracunan sobat nah ternyata sudah saya buktikan beberapa kali sobat ya beberapa sobat jadi ini tidak membahayakan artinya ini hanya sesekali kita coba ya nyamun kalau kita pernah menjadi dipakan rutinnya ya kita rugi sobat karena pakan ikan kucing ini sangat mahal ya mahal jadi kita rugi saja secara harga kalau menjadikan pakan ini adalah pakanan rutin setiap harinya namun sesekali bisa kita taburkan sobat ini juga untuk meningkatkan pertumbuhannya jadi bagaimanapun juga ikan ikan ini memerlukan pertumbuhan eh kadar vitamin protein yang lainnya seperti itu agar bisa memaksimalkan pertumbuhannya nah oke sobat sekarang kita berganti pada ikan yang lebih kecil ya kita perhatikan apakah mau ya kalau ini jelas karena mungkin mulutnya lebih lebar dan tidak ada masalah dari beberapa hari saya coba juga tidak ada terjadi apa-apa sobat ya dan kita coba pada ikan yang lebih kecil ya oke sobat kita perhatikan ini ya ini ikannya lebih kecil ya lebih kecil daripada yang tadi ini anakan kita perhatikan apakah dia mau nah setelah kita lempar ternyata ini juga mau sobat ya ikan-ikan nila ini juga mau walaupun ukurannya kecil artinya artinya ikan ini juga sangat lahap kita perhatikan disana dia mau sekali sobat dan tidak ada masalah atau tidak ada problem ya kita perhatikan lagi sobat kita lempar nah ternyata dia mau sobat ya jadi tidak ada masalah sekali lagi ini hanya uji coba sobat artinya tidak bisa untuk jadikan makanan rutin tiap hari namun sekali lagi memang perlu terkadang kita memberikan jenis makanan yang lain agar meningkatkan pertumbuhan agar kadar-kadar vitamin protein serat ataupun kandungan yang baik di dalam makanan itu tercukupi begitu sobat ya oke sobat itu saja informasinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa bagi yang baru nonton ini jangan lupa untuk tekan subscribe bagi yang baru lihat channel ini ya terima kasih terima kasih terima kasih